Selamat pagi sahabat infrastructure channel di manapun berada Hari ini saya sedang berada di Sanur Tepatnya di Bali Beach Resort Yaitu di sebuah hotel di kawasan pantai Sanur Melihat situasi terkini terupdate situasi di pantai Sanur Seperti apa kondisi terkini terhadap Terus tonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Like, Share Channel ini ke media sosial Anda Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe untuk gratis Terus ikuti video ini Karena infrastructure channel selalu update info-info terkini Tentang objek wisata kuliner Ada tradisi budaya Nusantara Terima kasih Sampai jumpa di video-video berikutnya Inilah jalan hangtuah Yaitu jalan akan menuju ke objek wisata pantai Sanur Ini banyak sekali juga Masyarakat yang bersepeda Menyusuri jalan ini Karena hari ini adalah hari Minggu Tanggal 8 Mei 2022 Jadi masyarakatnya banyak yang keluar Aktivitas bersepeda Bersanteria Untuk menikmati suasana Minggu ini Ya ini jalan yang akan menuju pantai Sanur Objek wisata pantai Sanur Suasananya mobil-nobil Macet juga ini Ini karena Hari Minggu jadi Banyak sekali yang masyarakat Sedang berliburan bersama keluarga Family atau rombongan Ini Suasananya ini banyak sekali Mobil-nobil sedang Mau masuk ke objek wisata ini Dan juga sepeda motornya juga Jadi agak macet Ini akan menuju pintu gerbangnya Terima kasih selamat menikmati terima kasih inilah pintu masuknya ke pantai sanur pagi ini suasananya rame sekali tepatnya hari minggu tanggal 8 Mei 2022 suasana pagi yang rame banyak pengunjung wisatawan domestik mautung luar yang berkunjung menikmati suasana pantai sanur pagi ini disini banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan di seputaran pantai sanur ini banyak sekali ada yang nasi jenggo, jagung bakar minuman kopi, teh, dan yang lainnya juga ini disewakan juga pelampung-pelampung buat para wisatawan yang beli purus ini sambil berenang membawa pemilik warganya disini bisa menyewa pelampung-pelampung juga nah sepeda menikmati kopi atau minuman dingin atau soft drink atau yang lainnya bisa duduk santai di area ini sambil berjualan di pagi hari pagi ini anda semua sahabat infrastruktur channel akan saya ajak jalan-jalan menikmati suasana indahnya pantai sanur dan suasana terkini terupdate di WPF wisata pantai sanur objek wisata ini gratis tiada tiket masuk hanya membayar parkir sepeda motor 2000 dan mobil 5000 jadi suasananya sangat aman nyaman bagi keluarga family maupun rombongan untuk jalan-jalan menikmati area di seputaran pantai sanur ini dan bagi para pengunjung pantai sanur kalau untuk berenang di pantai sanur ini sangat aman karena gelombangnya tidak sampai ke pinggir gelombangnya di tengah pecah oleh karang yang ada di tengah ini pokoknya untuk family aman dan bagi para pengunjung kalau ingin menikmati suasana sunrise atau matahari terbit disinilah paling cocok paling pas pas suasanya cerah anda akan bisa melihat matahari terbit atau sunrise yang sangat jelas sangat bagus sekali di area pantai sanur ini inilah jajanan khas pantai sanur yang juga khas balinya yaitu lumpia sanur lumpia khas pantai sanur ini sangat terkenal bagi para pengunjung yang menikmati suasana pantai sanur ini pagi maupun sore ini sangat enak sekali dengan harga yang murah meriah dan terjangkau harga dari mulai 5.000 anda bisa menikmati seporsi lumpia khas sanur ini dan disini ada tempe ada tahu ada bakwan ada lumpia dengan sausnya yang khas dan ditambah potongan cabai kecil-kecil kalau ingin pedas pokoknya nikmat dan enak sekali murah meriah jadi kalau ke sanur jangan lupa ya beli lumpia ini beli lumpia ini beli lumpia ini sangat khas sekali yaitu lumpia khas pantai sanur jadi kalau jalan-jalan ke pantai sanur ke Bali mampir di pantai sanur beli lumpia ini pokoknya lumpianya enak ini lumpianya ini satu porsi 5000 tapi kalau ingin nambah bisa tambah lain yang 7000 maupun 10000 sesuai dengan selera anda pokoknya mantep maknus lumpia khas pantai sanur ini wisatawan wargi yang mau berlibur di Bali ingin menyeberang ke pulau Nusa Penida atau pulau Nusa Lembungan mau menikmati liburannya di Nusa Lembungan dan Nusa Penida jadi menyeberangnya lewat sini lewat pantai sanur ini dengan speedboot atau kapal cepat atau passbootnya yang dari sini sekitar 30 menit dari pantai sanur menuju Nusa Penida maupun Nusa Lembungan jadi suasana ini sudah sangat ramai sekali dibanjiri oleh wisatawan domestik maupun wisatawan luar kiri karena penerbangan ke Bali sudah dibuka yang dari luar kiri dan sudah banyak turis-turis yang dari mancanegara sudah berdatangan ke Bali untuk berlibur di Bali karena sudah kangen suasana Balinya ayo yang mau berlibur ke Bali silahkan datang ke Bali karena Bali semua objek wisatangan sudah dibuka sudah aman nyaman dan siap dikunjungi yuk selamat menikmati nah ini bagi para pengunjung di Pantai Sanur kalau ingin jalan-jalan pagi atau sore menyusuri sepanjang Pantai Sanur dengan sepeda silahkan sini ada sepedanya yang disewakan untuk menikmati jalan-jalannya ini sangat terjangkau harganya dan sangat nikmat sekali sangat asik sekali jalan-jalan menyusuri Pantai Sanur dengan sepeda ini sepeda kayung jadi sepanjang Pantai Santeri utara sampai selatan lewat rotoarnya anda bisa bersepeda bersanteri menikmati indahnya Pantai Sanur jadi jangan khawatir bila capek jalan-jalan bisa bersepeda ini para wisatawan yang mau menyebrang ke Nusa Penidah sedang duduk menunggu kapal berangkat yang itu di depan itu kapal-kapal cepatnya sudah siap sudah ready yang mau berangkat ke Nusa Penidah maupun Nusa Lembongan ini ada dua tempat yaitu yang tadi di Pantai Matahari utara itu tempat dermaganya dan juga ada yang dari sini untuk berangkatnya dan kedatangan dan keberangkatan di Pantai Matari Terpit dan juga yang ada juga di Pantai Santo Selatan ini selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih